Brand supplement di Indonesia, semuanya ya lokal, semuanya itu pernah WA gua dan meminta gua untuk mereview brandnya mereka Kita konsisten, kita lihat apa yang secara global ini bagus, kita bawa Dan memang kreatin unflavor itu yang lebih jalan di kita, dan menurut kita lebih beneficial juga Ya udah kita tutup mata sama lokal lain tuh semua pake rasa, kita tutup mata Gua maunya unflavor, karena kita lebih pede Ada ga yang chat? Bang, gua mau ngalain Isai nih, bisa ga? Oke guys, selamat datang kembali di IG Strongman Youtube Channel Kali ini di Strongcast, kali ini kita kedatangan siapa? Ada Hendra William, tepuk tangan dulu Ini anak-anak muda nih, ini masih pada umurnya, umur berapa nih? Di bawah 30? 30 Yang satu di atas 30 Yang satu di bawah 30 Oh ini Hendra William kayak nama adik kakak gitu? Iya memang adik kakak Kakaknya ini Kakaknya gua Dia lebih tinggi Ini Hendra, ini William Gitu Jadi gini guys, Hendra William ini Lebih dikenal dengan Hendra William Sufit Nah, jadi kalo kalian lihat suka belanja online Ada di Tokped, ada di Shopee, ada susu fitnessku Dia tuh salah satu agen terbesar supplement ya Jadi semua supplement tuh ada Brand, all brand All brand ya, all brand All brand ya All brand, bahkan ada yang brand yang lain juga tuh Kayak buat performa di ranjang Macem-macem lah Lu ingetnya kesitu mulu loh Iya, gua inget Yang itu pernah beli ya bang? Enggak, gua Gak apa-apa, entah gua seks historienya Gua lihat ke bawah-bawah kan, wah ini lengkap juga gitu Jadi, Sufit ada dari suplemen fitness sampai ke suplemen ranjang Cuma ceritain awalnya ini Sufit gimana nih? Kalo bisa namanya Sufit gitu Gua itu ya Ya awalnya sih, kita pas kuliah waktu itu kita mulai di 2009 akhir lah 2009, oke 2009 akhir Kita coba nge-gym Terus sama trainer lokal di sana tuh Trainer gymnya nawarin kita beli suplemen Waktu itu Ultimate Nutrition tuh Muscle Juice Nama Ardi kali ya, namanya Ardi yang nawarin gua Terus kita pake, oke nih, berat naik nih ya kan Gym berat naik, makan banyak Temen-temen kuliah tuh mulai nanya-nanya gitu kan Ya udah gua jualin aja Gua naikin harga 20-30 ribu, ya gua jual-jualin Di kampus Di kampus Terus temen-temen kampus yang ada jualan barang lain juga nih Bro, lu masuk kaskus dong Ini yang happening di kaskus nih FJB saat itu FJB Jamannya jualan gelang power balance tau gak? Oh ya tau Ya itu lah, satu jaman lah Oh Satu jaman pemodohan Hahahaha Ya itu, udah tuh kaskus lah, COD, Rekber, apa semua kita pelajari Iya Sampai akhirnya pindah transisi ke jaman Blackberry Messenger BBM 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 lumayan lama Broadcast Broadcast message Ya Terus akhirnya baru ada WA WA, sosmed baru pada jalan Baru masuk ke e-commerce Baru ke e-commerce Iya Dan kenapa namanya Sufit Susu Fitness School sebenernya bang Oh iya Jadi tujuan kita tuh lebih karah Susu doang Kita ini bukan mau jadi sekedar sebuah toko yang jual, lu beli, gua jual, udah selesai Ya enggak Kita tuh maunya Ini susu fitness ya Karena gini bang Setiap kali orang chat kita pertama di BBM Pasti dia bilang Bang, susu fitness yang cocok buat gue apa? Oh Jadi ya datang dari sana nih Ini susu fitnessku Susu fitnessnya lu gitu Oh Jadi di Ya dikasihin referensi Dikasih tau cara pakenya Gitu kan Gitu Gitu Makanya susu fitnessku namanya Dan itu berkembang sampai ke e-commerce awalnya apa dulu? Dulu yang pertama apa sih? Pertama Toppet Oh Toppet Oh Toppet Kita masuk Toppet 2016 ya? Ya 2016 Pas Toppet baru start tuh Dan itu semua brand? All brand kita masukin All brand Dalam satu toko itu Dulu inget gak yang awal brand yang dulu gampang laku itu apa? Udah pasti big brand sih bang Kayak MuscleTech, ON, MuscleMatch MuscleMatch, jaman-jaman itu Oh dulu jaman Carnivore ya Carnivore Histate VP2 acco Ya Masotek nitrotech yang masih kemasan gue om Ii Mashtek ya Mashtek Mashtek Zaman-zaman itu Akhirnya berkembang-berkembang sekarang r00 Terus, nambah-nambah brand Import Ketika Makin banyak sekarang Gue juga denger dulu Salah satu yang terbesar ya Bro ya Iya emang segitu Segitu gedenya fitness itu Ya maksudnya Suefeet Suefeet itu Gimana ya Maksudnya untuk Se-Indonesia nih Lu bisa Semuanya bisa lu cover Jalur distribusi sufit itu Sampai seluas mana sih Ya kita bisa bilang Sekarang ini cukup luas ya Cuman mungkin bukan yang paling luas Tapi udah Se-Indonesia sih Jadi ada orang Papua Tau-tau dia Mau beli W Akhirnya dia Lu liat alamatnya di Papua Itu bisa agen lu gitu Iya Bisa Agen-agen kita tersebar di kota-kota besar Indonesia Ada juga di kabupaten kecil-kecil juga Ada Ada juga Kira-kira berapa Untuk agen sufit sendiri Itu kira-kira untuk sekarang tuh berapa sih Berapa orang tuh Yang aktif Hampir seratus ya Hampir seratus ya Yang aktif ya Tersebar dari Sumatera sampai Papua lah Gitu Orang masih cari W ya Sekarang variatif banget sih Ada Priwokot juga Sekarang demandnya tinggi W juga tinggi Gainer besar banget juga marketnya Dan kita juga liat kan Year by year gitu Per tahun Secara revenue juga Masih meningkat Dan temen-temen lain di industri juga kan Majaknya meningkat Artinya kan Globalnya tuh Naik terus sebenernya Iya Tapi kalo kayak Top 4 nya apa aja W Weigh Weigh Gainer Weigh Gainer Weigh O Priwokot Creatine Malingan Kreatine Top 4 Top 4 Baru BCAA lah Karena basically udah pake Weigh kan Kita BCAA udah butuh-gak butuh kan Iya Nah ini bro Gue demennya sama mereka ini Ya itu Mereka tuh ngomong Kalo lu udah pake Weigh ya Sebenernya lu udah gak butuh BCAA Nah mereka tuh bisa dibilang Ya Bisa Ya ngasih Masukan tuh yang jujur Beda sama supplement Seller yang lain kan Beli Weigh Abis itu Misalnya ditanya BCAA Perlu? Oh perlu Biar otot kamu gak nyusut Kan bangsat itu kan Nah kalo mereka tuh sebenernya Kalo lu udah Weigh ya Bisa Cukup Cukup Gitu Lu kadang ngasih tau Kalo ada orang chat gitu Yang di Oh pasti bang Makanya namanya kan Susu Fitnessku nih Susu Fitnessnya Lu apa aja Weigh bang Gue lagi mau naikin berat badan Kita pasti nanya bang Tinggi lu berapa Berat lu berapa Oh gitu Kan normalnya kan Tinggi cowok Kurangnya cepet kan Buat berat badannya kan Oh dia masih kurang nih Yaudah Lu berarti pakenya Gainer sama Kreatine Mending gue sarainnya gitu bang Terus Kalo gue ada budget lebih Gue mau nambah apa nih Ya lu gymnya jam berapa Kalo lu gymnya malem nih Jam 9-10 udah tepar Habis kerja Mendingan PWO Kita lumayan customize Buat kebutuhan dia Ada gak yang chat Bang Gue mau ngalahin Isai nih Bisa gak gitu Lu kasih WA dia Itu boleh juga tuh Jadi emang Rata-rata orang gak Kecuali yang udah Udah Repeat order Udah langsung Masukin keranjang Kayaknya temen Kalo orang chat itu Pasti banyak ya gitu ya Nah sebenernya Jaman-jamannya FJB tuh Enak bang Kita tuh bisa ngobrol ya kan Konsultasi kebutuhan Bahkan sampe COD nih Kita ngobrol gitu kan Kalo sekarang di e-commerce Mereka udah tau Mau cari apa Langsung air tukar Langsung beli Udah jarang nanya Udah jarang nanya Mereka ke e-commerce tuh Udah tau mau cari barang apa Gitu Ada peran dari kemajuan Konten-konten kreator juga sih Jadi edukasi kan masif ya Jadi mereka tuh biasa Udah cari tau dulu nih Entah di Youtube Entah di IG Atau di TikTok Ketika nyampe e-commerce tuh Udah tinggal eksekusi beli Ibaratnya udah Apa Product knowledge yang dia udah tau Tinggal ke pasar gitu ya Iya Benar Oh iya Dia juga idola gue Oh gitu ya Jadi emang ada yang Emang ada satu brand yang identik sama satu orang itu ada gitu Ada Ada Manatik lah Kan kalo gue bilang itu fanboy Oh iya Fanboy dari suatu brand Itu atlet Indonesia Enggak Indonesia Indonesia ada Import juga ada Kayak misalkan contoh bang My Protein Ryan Terry menang kemarin Oh iya Pasti ada tuh Langsung penjualan berasain Itu ngaruh Ngaruh Pasti ngaruh Chris Bam set gini Si Bam Si Bam kan barangnya Oh belum ada Belum ada Ya Belum ada Ya Suka gak suka Di dalam industri supplement fitness ini Figur ini pasti berpengaruh Betul Ya makanya Bisa dibilang ya Kayak Ketika My Protein ini Sebenarnya kan brand legend Ya kan Brand legend yang ibaratnya auto sale Oh Disclaimer ini kita ngomongin Supplement fitness Di marketnya nasional ya Market Indo ya Bukan market Jakarta Mari ini kita ngomong Sekarang nasional gitu Nah ketika Ryan Terry Menang kemarin Ya pasti My Protein itu Naik gitu Secara gak langsung Mempengaruhi Market juga Demand Demand pasti bakal Lebih Tinggi gitu Berarti kalau Mr. Olympianya siapa Ntar berubah juga gitu Kayak ini berarti Evogen ya Evogen Evogen naik nih Kemarin kan menang Ya Si itu Pasti sedikit banyak Ada dampak Ya ada dampak Gimana cara atletnya ini ya Memperkenalkan Memperkenalkan Mempresent itu Ya cuman balik lagi tadi Ke Hendra bilang Peran konten kreator Sekarang tuh Bener-bener Ibaratnya Memberikan sebuah Referensi baru Jadi gak cuman Sekedar figur Nah ketika Kita ngeliat nih Misalnya nih Apa namanya Wah nih si Sibam atau atletnya Evogen nih Menang nih ya kan Ketika Gue gak tau ya Kalau di luar negeri Tapi kalau ketika di Indonesia Ketika ngeliat suatu supplement Dia Figur tuh Sekarang nomor 2 Kalau yang gue ngeliat Mungkin dia Bisa dibilang tuh Speknya dulu Dilihat Pertama Speknya dulu Gitu kan Nah ketika speknya Dilihat Masuk ke harganya Gitu kan Begitu masuk ke Harganya di oke Baru dia beli Harga kedua ya Ya gitu Tapi ada juga orang yang Harga dulu Harga dulu Harga dulu Gue gak peduli deh Yang penting Murah Gitu kan Karena Untuk brand Big brand Untuk big brand Yang memiliki figure Yang Dengan nama besar Gak mungkin murah Gak mungkin murah Gitu Gak mungkin murah Nah cuman Big brand Yang memiliki nama besar Dengan spek Yang biasa aja Banyak Gitu Jadi Apa namanya Sufit ini juga Ngebantu Comparising Produk Di tokonya dia Itu juga ngebantu Bang Kalau menurut ini Sama ini Bagusan mana ya Gitu Karena mereka kan Jual mereka multi brand Gak hanya satu brand doang Gitu Jadi mereka Memberikan informasi Yang objektif Semuanya dikembalikan Ke Pembeli Gitu Tau dia beli brand apa Apapun Selama beli di kita juga Kan Indien Gak apa-apa Gitu Ya Nah kalau soal Ini kita ngomongin Harga nih bro Sekarang yang gue lihat Ini kan ada beberapa Produk Yang punya Marketplace Official sendiri Iya gak Kayak Beberapa merek Tapi ada juga Di lo Di sufit Terus Gimana caranya Sufit Bisa bersaing Dengan Official brand tersebut Jualnya Kalau misalkan Balik lagi Yang kayak Bang Canggi bilang Kalau misalkan Official brand Kan jualnya Barang dia doang Kalau kita Multi brand Kan kita jual Banyak brand Nah mungkin pertanyaan Bang Aji Maksudnya contoh Brand A Kenapa gak beli di official Kenapa Beli di toko gue Ya mungkin Kita harus ngadu Salah satu halnya Di service Dia bonus Mungkin di voucher Lebih kompetitif Karena kalau toko Kan Kita bisa ngadu Di situ Bang Atau Let's say Kalau lo belinya Barang A Yang punya si official store Gue gabung Barang B Kreatin merek lain Tapi gue sell dikit Bisa dikawin Kita lebih ke Flexible Dan kita push Di sana Karena biasanya Bang Kalau sebuah brand Itu gak mungkin A to Z nya Komplit banget Ada satu dua SKU Yang mungkin dia gak strong Atau mungkin dia gak ada SKU itu Stock keeping unit Satu jenis barang Misalnya dia kuat Di way Tapi PWO nya Biasa aja Kadang orang tuh Maunya pake PWO Yang dia udah cocok Nah dua-duanya tuh Ada di toko kita Iya tapi memang Untuk temen-temen Yang lain Bisa di Apa Pahamin disini Memang semua brand itu Gak ada yang semuanya bagus Gak ada bro Pasti ada spesialisasinya Pasti ada spesialisasinya Gak ada yang Oh nih brand ini Mungkin karena Figurnya bagus Karena figurnya bagus Dia percaya semuanya bagus Enggak 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 gitu Karena gini SKU itu Apa namanya Memiliki strong point Dan weak point sendiri Gitu Mungkin oh ini Gendernya bagus Tiba-tiba Isolate nya ampas Iya Ini apa namanya WPC nya ini bagus nih Ya kan Tiba-tiba PWO nya tuh Nge crash Nge crash Ampas Jadi itu memang Memang punya Brand itu punya Spesiality sendiri Tapi gue pernah ngerasain PWO Import Nge crash juga bro Beda bro Badan lu Baal bro Lo udah 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 Beda lo Serata lo tuh Udah beda Mungkin scoop nya kurang Gue angel dust Dua scoop Coba orang yang lain Gue setengah aja Kuping merah banget Kemarin lu pake yang lokal Empat scoop katanya Masih ketiduran Ya kan Beda-beda Scoop nya kecilan Eh gue mau nanya sedikit nih Ini gue pernah liat Postingan temen gue Di instagram Soal way Emang Kalau gue salah Dibeterin ya Emang kalau W isolet Lebih encer Eh lebih Sorry Lebih Kekentalannya Lebih Lebih encer Lebih encer Dibanding dengan W WPC Emang gitu ya Enggak Molo apa gunjo Jadi Secara Ini kan Basically susu yang diambil dari sapi Itu kan akan diproses ya Sampai In the end produknya tuh Akhirnya keju sebenarnya Gold End produk goldnya tuh keju Nah By produknya Yaitu adalah Sisaan dari proses keju itu Kan jadi way Nah itu nanti Sebenernya tahap yang lebih dulu adalah WPC nya Maksudnya sebelum WPC ada lagi nih bentukan lain Tapi yang udah siap jual kan WPC Itu yang paling awal Ya Abis itu baru menjadi WPI Setelah sekali lagi filtrasi Nah Jadi Karena Proses filtrasi itu Maksudnya Kita juga kan sama-sama belajar ya Itu yang membuat Kolesterolnya turun Fatnya turun Otomatis itu mempengaruhi tekstur Bang Jadi lebih light WPI itu Cenderung lebih light Cuman bukan yang kayak Sejauh banget Enggak juga sih Kita Bicara berdasarkan Sertifikat Analisis Atau COA Jadi memang Fat Sugar Carbo Dan kolesterolnya tuh Di bawah WPC Itu Mengakibatkan Konsentrasi proteinnya Lebih tinggi Dan tekstur juga Jadi lebih light Berarti emang Kalau yang jawab ini Langsung benar Iya Karena mereka juga Bukan cuman jualan Supplement old brand doang Karena mereka juga Nge-develop brand juga Oh ini namanya Iya Namanya Jadi mereka berdua ini Kalau menurut gue Orang yang Sedikit banyak Berpengaruh Di industri Supplement Indonesia Mereka Berdua ini Mereka punya peran Karena dari Sosofitnessku Memiliki jalur distribusi Yang besar Yang luas Dan mereka juga Menghadirkan Brand Profus ini Gitu Berarti lu udah Punya brand sendiri Lu udah punya Ini dong Apa namanya Advantage Untuk Keluar Maksudnya Untuk jaringannya Gitu ya Udah tau mau jual Kemana gitu Yes Ya bisa dibilang Mereka ini sangat paham bro Gitu Mau main kemana Mau jual kemana Karena mereka Ibaratnya Bisa dibilang Kalau untuk Industri supplement Mereka ini udah Di luar kepala Ibaratnya pemainnya lah Orang-orang yang cukup lama Ada di industri itu Dari nol Dari hulu Ke hilirnya Mereka itu sangat paham Dan yang bikin gue tertarik Sama brand Profusnya mereka Mereka itu Nggak jualnya Dengan salah-salah Itu Kenapa awalnya Profus bro Namanya Jadi Ketika kita cari nama Itu kan Kita harus hati-hati bang Kita nggak bisa Gue suka nama ini Gue pake Kita cek sampai Di website-nya Dirjen Haki Kita cari satu nama Yang sampai Nggak ada yang pake Nah Kebetulan Kita Kita selaraskan Dengan Dengan tagline kita Kita pengen Bikin brand yang terpercaya Proven Oh pro tuh pro Proven Kira protein Jadi profus itu adalah Bahasa Polandia Dari Proven Proven Terbukti Dan itu Terbukti Kita nyari hampir 3 bulan ya Kita ngumpuk-ngumpuk Websitenya Haki itu Sampai akhirnya Oke ini bisa Gue registrasi Di kelas-kelas tertentu Sampai Nggak ada namanya mirip Bisa dicek Nggak ada namanya mirip Di profus di Haki itu Jadi dari situ Kita baru start Kita develop Berdasarkan Visi-misi kita lah Jadi Kita bikin brand lokal itu Karena ada kendala-kendala Di brand impor Karena kita kan tadi Brand impor Kendala Sejak covid sih sebenarnya Jadi Stok barang susah Harga barang melonjak Belum lagi importir kan Kadang set harga ya Ya Suka-sukanya ya Ada for dia lah Dia bisa suka-suka dia Tapi permintaan tinggi Permintaan bagus Tinggi Growing juga market Dan Sebenarnya kan Teman-teman Pemain brand lokal yang sekarang ada Ini yang udah 5-6 tahun Basically teman-teman semua sih Dan mereka tuh udah ninggalin Market impor Dan fokus di brand-brand lokal mereka Nah kita udah ketinggalan 5 tahun nih Terus saya bilang sama William Nggak bisa nih Kalau nggak mulai-mulai nih Karena lokal Juga punya masa depan Bukan artinya kita ninggalin impor Lokal punya masa depan Edukasinya bagus Jalan Teman-teman terbukti serius Sampai ninggalin brand impornya Jadi ya Why not kita gas Tapi dengan mindset Tadinya Awalnya dengan mindset Memenuhi apa yang kita butuhkan Oh barang impor Ini nggak ada Nggak masuk Nggak ada nggak masuk Kemahalan Kita bikin dulu nih Kalau gue liat kan Harganya Profus sebenarnya Mirip Barang impor ya Nah makanya disitu gue bilang bro Mereka ini Kan gue bilang Mereka ini cukup mahir Dan cukup menguasai Industri suplemen ini Tapi mereka tidak memilih Untuk di pasar bawah Mereka nggak jual Murah-murahan bro Karena apa? Sebenarnya Kalau mereka mau main Ibaratnya di pasar bawah Murah-murahan Mereka udah sangat menenang Karena apa? Mereka memiliki jalur distribusi Yang luas Gitu Tapi mereka tidak Tidak menginginkan itu Tidak mau Main tuh murah-murahan aja Kan banyak bro Brand yang Murah Bagus Murah Pasti bagus Ujungnya Nge-goblok-goblokin orang Karena balik lagi Bahan baku Way di pasar global Itu kan semua transparan Harganya itu sangat transparan Tiba-tiba lo bikin Ya kan Lo bikin dengan harga yang Sangat murah Tiba-tiba Lo bilang paling bagus Ujung-ujungnya kan Nge-bagoin orang Gitu kan Nah mereka itu Tidak mau berpartisipasi Di situ Nah itu yang gue respect Sama mereka Gitu Sebenarnya Pemasang gini Emang dia kayak Kalau di Acara fashion show Ada namanya fashion police Polisinya ya Iya Kalau ini dia kayak Polisnya Supplement Karena Menurutku Ada benernya juga Omongan dia Kalau Semua barang ini Misalnya hampir sama Tapi salah satu Mengakui Dia yang Terbaik Tapi Yang lain juga mengakuinya Yang terbaik juga Akhirnya Untuk mendapatkan Validasi yang satu Terbaik Akhirnya membego-begoin Iya Dengan cara Ya nyuruh Marketiknya lah Dan itu emang Enggak bener ya bro Iya Kalaupun emang mau Berperang Itu perangnya Speknya Gitu lah Service lah Bukannya mereka Gak mampu ya Bukannya mereka Gak mampu lu buat Bikin brand yang Murah Ya kan Karena jalur distribusi Mereka pegang kok Iya kan Kalau dia mau Ibaratnya mau ngegencet Ibaratnya ngebabat Abis yang ada di bawah Yang ada main murah-murahan Dia bikin Karena jalur distribusi Official store Contoh kita ngomong Official store ya Tidak akan Ibaratnya jarang Atau menurut gue Masih belum ada Yang memiliki jalur distribusi Itu yang luas Official store ya Tapi kan mereka Jual multi brand Dengan memiliki 100 agen Agen 100 agennya itu kan Udah termasuk Jalur distribusi mereka Gitu Nah Tapi mereka itu Nah yang mau gue Tanyain disini Kenapa lu gak Mau main di Market bawah Iya Jadi Pertama karena kita Main share kan Awalnya import banget Waktu belum main ke Barang lokal ya Barang import itu Selalu quality Quality Itu lumayan Terimprin lah Tertanam lah Tertanam di kepala kita Jadi ketika bikin brand lokal pun Itu jadi salah satu Filosofi juga Nah kedua Dari Kalau kita ngejar trust gitu kan Dari nama sendiri Provus Proven Kayanya aneh nih Kalau yang gue kejar adalah Harga termurah lah Kayak gak sinkron gitu bang Padahal sama-sama tau Wprotein dunia Yang harga segitu-singgitu aja Murah paling murah berapa Jadi Provus tuh sampai Ini OTW tahun kedua sih sebenarnya Kita tuh hanya pake WPI Jadi WPC tuh kita gak ada Memang agak aneh Karena semua brand tuh Pasti ada WPC Ada WPI Jadi WPC ini ya Masih dalam development kita lah Jadi SKUW kita Yang isolate doang Kita yang lain isolate doang WPC yang paling digainer ya Sedangkan beberapa brand Bahkan ketika mereka buka market WPI ya gak ada WPC dulu lah Lebih pede dimurah Misalkan Jadi gue mulai ngerti nih Jadi emang kalau Produk-produk Lokal Itu untuk Untuk dia Perang murahnya Dengan WPC dulu yang Ada Betul Karena marketnya gede Murah Gaya beli besar Kalau murah kan entry BRL-nya lebih mudah bangkan Perang murah Mungkin target mereka Untuk fitness-fitness baru Kalian anak fitness baru Enggak bro Enggak Target mereka untuk Anak fitness yang goblok Karena emang Kadang ke amatir tuh Sekali ngeliat Iklan Sosok bukan Sorry Bukan amatir Pemula fitness ya Mereka tuh percaya Kalau mereka kan ngomongnya Sangat halus bro Karena mereka mikirin image Brand image Kalau gue man Enggak Karena kalau gue bilang Amatir Kalau gue bilangnya goblok Karena apaan Ada orang juga yang Apa namanya Fitness sudah lama Tapi masih menutup diri Dengan kegoblokannya mereka Ya Ada Ada Gue gak mau Karena gini Ketika orang memutuskan Untuk beli supplement Dengan budget Yang sangat pas-pasan Dan berharap supplement Itu bagus Yaitu yang gue bilang Goblok Karena memang gak ada Gitu Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya kasihan bang Karena itu kan Datang dengan mindset Bukan bukan Maksudnya kasihan Karena diketipu ya Maksudnya dengan mindset Polos Gelasnya kosong Bantu gue dong Gue mau mencapai ini nih Gue dikasih tuh Diisi yang Nah makanya Sebenarnya Kalau dia berpartisipasi Dalam kegoblokan Ada admin berapa sekarang Di Suvid Admin CS kita Sekitar 4 CS yang balas-balasin Kalau dia mau berpartisipasi Dalam kegoblokan Ketika orang yang bertanya Sama CS itu Langsung di Dokter Udah lu pake aja Brand ini Yang paling murah Paling ini Begini Mereka bisa gak bisa Cuman mereka kan Gak mau Apa namanya Berpartisipasi disitu Makanya itulah alasan gue Kenapa Gue bilang sama lo Untuk undang mereka Karena mereka ini Rada beda Agak lain Agak lain Karena Karena Kenapa gue bilang Rada lain Dengan semua Brand supplement yang ada Yang Tereaknya Paling kencang Gue paling murah Paling bagus Paling inilah Semua segala macem Ya mereka gak ngelakuin itu Ya mereka mungkin Lebih memoles ke Brandingnya ya Ya Bahasa brandingnya Bahasa brandingnya Jadi ada yang mau gue tambahin sih bang Jadi sebenernya Kita kan dari 2009 ya bang ya Sebagai trader lagi terbilang Multi brand Sampai tahun 2022 Baru ada provus Berarti kan kita kan ya Nambah pengalaman lah Selama 13 tahun ini Oke Barulah terjadi Semua buah pikiran ini Menjadi provus Cuman kita gak mau Ada fanatisme di provus Kalau misalkan emang ada brand yang lebih bagus Gue akan bilang lebih bagus itu Kayak misalkan Dulu kan gue sering live tiktok Kalau misalkan Ada yang bilang Brand A sama brand B bagusan mana Ya walaupun cuan gue lebih dari brand yang lain Gue akan tetep apa adanya Contoh provus misalkan Ada brand kompetitor yang levelnya setara Orang tanya bagusan mana Kalau gue ada fanatisme di provus Gue pasti akan bilang provus Tapi gue akan bilang sama gitu Nah kita tetep Walaupun udah punya brand Kita tetep Punya prinsip gitu Karena memang bener bro Semua brand memiliki Apa Weak point di SKU nya sendiri Ini aku ngomong nih Sorry ngomong Bukannya gue sombong Tapi emang gue rada sedikit sombong orangnya Brand supplement di Indonesia Semuanya Ya lokal Semuanya Itu pernah WA gue dan meminta gue Untuk mereview brandnya mereka Itu ya Dan Begitu juga provus Provus juga ngomong sama gue Untuk mereview brandnya mereka Semua gitu kan Ya Ketika waktu itu masuk Protein Matrix ya Isolate Protein Matrix Enggak ada yang spesial dari Apa namanya Provus Protein Matrix Maksudnya speknya sama Sama isolate biasa Sama isolate biasa Makanya Ya makanya gue gak pernah ngomong Gak pernah ngomong Gue bilang sorry gue gak bisa gitu Dan ketika dia masuk Lean Zero Nah ini gue bilang Ini spesial nih Karena speknya ya memang Memang bagus Gitu Dan Makanya gue bilang mereka ini Sebenernya semua Boss Supplement itu Bisa menggunakan Otaknya mereka Untuk ngebuat sebuah SKU Tuh yang gak be aja Gitu Nah ketika dia Cuman kan mereka kan Enggak Mereka itu males Mengedukasi orang Gitu Mereka lebih gampang Ngikutin arus Yang ngebegoin orang Nah ketika gue ngeliat lean zero ini Wih ini oke nih 1000 mg CLA 500 L-carnitin Itu high spec bro Itu high spec banget Jadi ini W ada L-carnitin ya Iya Sebenernya sih juga Kita research ya bang ya Brand-brand import tuh Ada barang-barang yang setipe ini Cuman ya kita naikin lagi Kadar rasio proteinnya Dan CLA L-carnitinnya itu Kita maintain Tetap kita masukin Soalnya whey import itu Sumber whey proteinnya WPC bang Gue merasa agak aneh Di saat lo mau fully cutting Kenapa lo gak bikin yang the best WPI plus Fat burner gitu Kenapa lo masih masukin WPC yang masih ada fatnya Yang masih Ada karbo yang lebih gede Dibadi WPI gitu Jadi kita amati Piru juga Modif juga Iya dan Dan cek 1000 mg CLA Per satu skop Wepron itu tinggi loh bro Itu tinggi banget gitu Dan sedangkan Untuk orang-orang yang atlet Ini lo boleh Lo boleh buktiin semua Ketika lo liat ketat Lo liat ketat Saat lo pertandingan Lo masuk tiga skop Produknya dia ini Yang ada CLA nya ini Waduh performa lo Ke backup banget Sama itu Apa Weigh Lean Zero ini Karena emang CLA itu Kita butuh banget bro Iya Pas kita lagi cutting CLA itu Gila itu Ngejaga metabolisme kita Banget Ibaratnya Mood stabilizer kita CLA itu sangat penting Sangat penting Nah mereka itu Menghadirkan itu Makanya ketika mereka Menghadirkan itu Gue mau review ini bareng Gitu Jadi gak Belum ada ya Belum ada ya Di yang lokal Belum Makanya Yang gue harapin tuh Sama Apa namanya Brand Boss-boss brand lokal Lo tolong deh Ketika lo mau Ngebikin satu SKU Jangan SKU yang lawak Gitu Jangan yang cuman main Itu murah-murahan Karena ketika Lo menghadirkan satu SKU Yang murah-murahan Ujung-ujungnya Lo jual bacot Dan bacot lo Itu pasti ngelawak Maksudnya itu itu Gitu loh Atau Jangan plek-pekan niru lah Iya Modif juga dikit Oh iya Nah yang gue suka Dari mereka ini Kenapa gue bilang Mereka ini sangat berpengaruh Di industri fitness Gue buka Karena mereka ini pioner Ngejual kreatin unflavored Buat lokal Oh gitu Buat lokal Buat lokal Ketika Kreatin yang beredar Semua ada rasa Ada rasa Mereka tuh keluar Unflavored Unflavored Bukan emang kreatin unflavored Kalau impor ya Kalau impor Kalau impor mostly unflavored Nah kita berangkat Dari mindset itu tadi bang Kita konsisten Kita lihat apa yang Secara global ini bagus Kita bawa Dan memang kreatin unflavored itu Yang lebih Lebih jalan di kita Dan menurut kita Lebih beneficial juga Yaudah kita Tutup mata Sama lokal lain tuh Semua pake rasa Kita tutup mata Gue maunya unflavored Karena kita lebih pede Dan menurut kita Memang ini yang harusnya Jalan gitu Yaudah Kita gas Lawan arus Dan dia berhasil Dia berhasil Karena kenapa Gue bilang Dia berhasil Ketika provus Ngeluarin semua Unflavored Brand yang lain tuh Yang udah duluan Jual kreatin rasa Bikin semua Sekarang semua Unflavored Gitu Oh gue gak merhatiin Gue baru-baru ini Diker Iya makanya itu Menurut gue Dua orang ini tuh Sangat berpengaruh Gitu Karena ya Dengan Dengan Apa Visi-misinya mereka Menghadirkan semua Satu Sebuah brand Yang gak mau main Murah-murahan Dan selalu Memikirkan Yang berbeda lah Yang udah ada Dan dia berhasil Dan mereka juga Mbaknya gue udah bilang Mereka ini Jualan suplemen itu Niat Niat untuk bikin Suatu legacy Gitu Brand ini Gitu Gak bikin Bukan brand yang Murah-murahan Nanti ketangkep Ya kan Gila Dua bulan lagi Bikin lagi Gitu kan Atau apa Mereka tuh cukup niat kok Dan tentu prosesnya Gak mudah ya Karena kan Dari bahan baku Kita harus milih Merek Diling juga sama Pabrik maklon Itu semua prosesnya Panjang Panjang Dan menguntungkan gak Untuk Sekarang menguntungkan sih Menguntungkan Semua capek itu worth it lah Worth it lah Worth it ya Ampe jam 3 malam ya Artinya gini bro Gini bro Gapain Gini Gue kan Selaku ibaratnya Pemerhati Dari suplemen-suplemen Yang ada disini Kalau ngomongin masalah Mereka Gue bakal bisa dibilang Wah bang canggih Ngejilat banget Ini gue bisa bilang Di depan mereka ya Anjir Duit gue juga banyak Anjir Iya Gitu Gini simbol aja Karena gini loh Karena Karena gini loh Gue kalau Gue Ibaratnya gue Orang jarang Sangat jarang Untuk memuji Dan mengapresiasi Tapi kalau orang ini Bisa kita apresiasi Dan Lo tau gak Mereka ini Satu-satunya Suplemen yang lokal Yang ngebikin Fat bener Di pabrik jamu Jadi kita pengen Fat bener itu kan Image-nya kan keras ya bang Oh oxyburner Iya oxyburner Jadi kita pengen Ngelepas dari image keras itu Ke safe untuk dipakai tiap hari Karena fat bener kalau Gak dipakai tiap hari Ya percuma Buat apa Kita bikin fat bener keras Tapi kalau dipakai tiap hari Sakit mah Percuma Jadi kita bikin Dari bahan-bahan herbal Yang semua kandungannya Approved by Limitnya Bepom Dan Karena Logo jamu itu kita dapet Karena 100% herbal Dan itu diakui Bepom Dan dapetinnya gak gampang bang Kita mesti submit uji klinis Logo jamu itu Iya Jadi kita mesti submit uji klinis tuh Ke Bepom Untuk setiap ingredientsnya Ada jurnal-jurnalnya juga Dan itu direview oleh Bepom Akhirnya terbit 18 bulan kita urus Bepom 18 bulan Gak cepet Jadi kita udah pikirin itu Ketika baru-baru start Provus Kita udah pengen ada mimpi Gue harus ada Fat Burner nih Apa-apa aja SKU-nya Selain Provus ada lagi gak? Gak ada Belum ada Fat Burner yang jamu Dan itu kita juga lawan arus bang Semua influencer Kalau abang sama-sama tau ya Influencer mana sih yang berani Branding Fat Burner Pasti Kena bash tuh Kita lawan arus lagi disini Kita punya prinsip Kita pede Gak saja Karena barangnya juga kita pede Lalu feedback-feedback dari orang gimana? Bagus Bagus Ya pas gue dikirimin Oxi Burner itu Gue Empat minggu Apa waktu ngetesnya tuh? Gue gak Pasti bilang bang Ingat ya Look disclaimer ya Gue ditawarin seluruh produk suplemen Se-Indonesia Untuk nge-review barang Mau yang paling olimpia Yang paling dedikasi-dedikasi tuh Dia juga WA Dia juga WA gue bro Untuk gue nge-review barangnya dia Iya Kalau ada yang ngomong dari orang PT-nya dia Oh sana ya Kalau orang PT-nya bilang ngomong Kita gak pernah suruh Changgifit buat review barang kita Gue sebarin WA lu Orang lu emang bener nyuruh gue Kok cuman emang gue menolak WA gue jangan ya Oh iya Bener aja itu Ya sebenernya buat temen-temen brand sih Ya kontak mas Changgi pasti banyak ya Iya Cuman mungkin kita bisa bilang Satu-satu orang yang kayaknya Tukang nolak duit lah ini So balik lagi Dua udah banyak Dua udah banyak Brand baju tuh Ya kan Yang namanya gede-gede banget Mau gak ini berapa kontraknya Enggak usah Lu kirimin barangnya Kalau gue suka Gue pake Gue bilang bagus Kalau gak yaudah Ini kayak yang lu pake nih Iya kalau gue pake ini Ini oke Calananya doang anjir Udah berapa Semenjak di teras kota Lu sering pake calananya ini bro Iya karena emang nyaman bro Iya Karena emangnya Cuman emang gue gak Dia mau bayar gue Gue tolak Nih nih gue pake calananya Jeans nefres nih Iya Iya bose nih Ngomongin gue kan gak dibayar bro Iya kan Gue dibayar Dia mau bayar gue Gue tolak bro Lo boleh hubungin ini orang Bener emang Duit lo gue tolak Gue tolak Emang Cuman Cuman Eh iya Karena apa Ya Ya gue hobi bro Disini Gue hobi Makanya ketika gue Disuruh Mereka launching Influencer-influencer mereka Mereka udah duluan Gue paling terakhir Gue ngomong sama mereka Akhirnya gue Gue iniin Ternyata emang bener Ada yang disikin kali Dia Gak ada Dan mereka bikin Di pabrik Jamu kupu-kupu loh Iya Bintang kupu-kupu Bintang kupu-kupu Itu kan pabrik legend Iya Itu paling tua banget Iya itu paling tua loh Sebelum Indomerdeka bang Iya Pabrik jamu Kupu-kupu Logikanya gini Kalau mereka mau Mau bikin sebuah fat burner Di pabriknya dia yang Maklon Biasa Bisa gak? Bisa loh Bisa Bisa Cuman dia seobjektif itu Milih vendor Milih pabrik Iya Mereka sedetail itu Gitu Nah ini makanya Gue Alasan gue Kenapa gue suruh Panggil ini orang Karena mereka ini Emang bener-bener Bisa jadi contoh Ada yang kurang sebenarnya Bener udah Kenapa gak jamu buat Nanjak Itu gue yang bikin bro Nanti gue yang bikin Jamu buat nanjak Pasar orang nanjak kan banyak Iya itu gue yang bikin Nanti Itu gue yang bikin Gede banget Jangan suruh Gak usah suruh mereka bikin Mereka biar fokus aja sama Suplement fitness Kita fokus suplement buat nanjak Musil Tapi makin ke sekarang Makin bagus Soalnya atlet-atlet itu Kan kita gak bisa tinggal Kasih script Nih posting begini Mereka tuh udah filter bang Udah lebih Lebih menjaga image-nya juga lah Iya lah Kita ngerasa Harus begitu lah BA-nya ada berapa sekarang? Profus banyak kayaknya ya Ya ada 13-14 Wih banyak banget Lebih Hampir 20 20 Cuman kita memang Menggandeng para Influencer mikro dan Yang masih middle lah Kalau yang masih terlalu besar Kadang kan bagi kita budgetnya juga masih Eh gue gak termasuk influencer mereka ya Lo jangan-jangan berpikir dari 12-13 orang itu Enggak Enggak Gue mereview dengan senang hati Dia ketua kelasnya Ada brand sendiri juga Gue gak Gak gitu Mister Canggi Sayangannya Mister Golo Bahkan kalau di Cik Mungkin di jaminya Bang Canggi Profus gak kepanjang Oh gitu? Enggak Jadi memang ya Hubungan pribadi Kenal lama Mas Canggi Bisa komunikasi Kebetulan Mas Canggi kan Trustnya tinggi Mas Bisa gak Tolong review Misalkan Ternyata brand-nya juga Saoprok Kan gue udah bilang Semua Bukan hampir semua Semua Terus sekarang nih Sebelum kita masuk ke dalam Segmen berikutnya Bon Ini kayaknya pada Pak Aus nih Kita ada satu brand Kopi gue juga udah habis Kita ada satu brand Pasti gak ada yang tau nih brandnya nih Tuh kan langsung ketawa Lu sih Bon Ini Bon Kemarin kan gelas udah ganti Sedotan Sedotan Yang besi dong Bon Yang lingker-lingker Sama nampannya Nampannya lah Bon Tolong Tinggal tokpet doang Nah ini ngomong-ngomong brand ini Sebenernya brand ini punya mereka Oh gitu bro Oh gitu loh Lu pura-pura gak tau Gimana Lah gue gimana yang pura-pura gak tau Gue pake Sebenernya ini Secara gak langsung Berarti langsung Mereka ini boss loh bro Oh iya Oh iya Setara lah Setara lah Kolaborasi Kolaborasi Jadi sejak kita selesai main brand lokal Belum selesai lah Kita udah start Udah tinggal running Sambil develop juga Ada kerinduan Ngegedein brand impor lagi bang Kenapa Kevin Leveron? Nah kita tadi nyari-nyari Kayanya banyak kan brand tuh Banyak yang biasa aja Di impor Karena Kultur Maclone tuh Sebenernya di Amerika juga banyak Jadi banyak Mungkin ada yang belum tau Maclone tuh apa mas? Maclone tuh dia bikin brand Tapi bikinnya di pabrik orang lain Pake brand dia Namanya Maclone Mirip-mirip white label lah Kalo di China Pabriknya mah sama Brandnya bejibun Beda Lerek aja Sebenernya gak ada yang salah dengan itu Itu normal juga di bisnis Cuman Itu jadinya kan Apa yang Maclone itu bisa provide Ya brandnya tinggal terima Dia gak bisa bikin produk yang terlalu spesial Spesial banget dong Nah kita cari brand yang punya pabrik Yang punya kapabilitas besar Kebetulan di Kevin Leveron ini Pabrik sendiri Speknya dia bisa bikin yang mutahir Dan ada sosok si Kevin Leveronnya kan Kevin Leveron ini terlibat juga di development product Jadi kita cukup percaya lah Ini ada atlet yang top tier terlibat lagi Ya dan kita lihat list SKU nya di katalog Dia lebih dari 600 SKU bang Nah Jadi kita 600 Enak banget buat main ini nanti Kan ketika mereka Mereka melihat Ini makanya gue bilang Visi misinya aja sebenernya Mereka udah beda Ketika ngelihat suatu brand Yang mereka ngelihat itu SKU nya Jenis Ya jenis Spek Ya kan Tapi ketika importir lain Yang dilihat bukan SKU nya bro Cuman ya Harganya bro Tapi apa gak Lo terlihat lebih naif Kok lo gak mikirin untungnya Nah balik lagi bang Kita tuh Udah sering Lawan arus Jadi ya Gak apa-apa Kita have faith aja Percaya Kalau kerjanya bener ya pasti jalan Nah itu Karena kayak kreatin lokal Tadi kita unfavor sendirian Fat burner kita sendirian Dimana KOL semuanya Benci ubat diet Ya Ya kita jalan terus Selama lempang rejeki Pak Nyusul bang Gak tau Lu sih Dia gak lempang aja rejekinya Anjir Waduh Ini udah luber luber Nah jadi Kedua Kita yang kita mau import dan develop Develop ini ya Falebs Sama dia juga ada Active Olympia Dia punya pabrik sendiri SKU nya banyak Dia open for customisation product Jadi kita Ngeliat Oh barang ini bagus Kalau ditambahin ini misalkan Dia bantu tuh research Dia cariin tuh study nya Kalau emang visible dia bikinin Oh gitu Iya Dan harga di custom itu Sama-sama tau gak murah Tapi kan ketika kita udah pede Sampai kita niat pinta custom Dia bikinin harga berapapun Kita mesti commit Kayak hydrolyze itu Dia minta Kita custom hydrolyze Kita custom Dibikinin Itu yang di custom hydrolyze nya Untuk apanya Ingredients nya tersebut Jadi Ada yang dibedain apa Ingredients Komposisi protein nya Buat di Indonesia Khusus Khusus buat di Indonesia Custom made for Indonesia Kan hydrolyze di atasnya WPI lagi bang Tadinya tuh Dia gak ada SKU itu Di Diaco Labs Oh Dibikinin Sampai logo halal nya juga bro Diurus Diurus Untuk di Indonesia Cantumin logo halal Mereka tuh juga Sampai Sewer itu Makanya kita mau kerjasamanya Sama pabrik bang Karena kita jujur ngomong Banyak maunya Banyak brand-brand yang Kadang masuk sini tuh Sebenernya mereka kan Beli dari pabrik luar ya Mereka bukan punya pabriknya lah Nah itu menurut kita SKU nya pasti ada keterbatasan Dimana Maklon yang gak bisa bikinin Ya dia pasti gak ada tuh SKU Nah kita gak mau terlimit disitu Tapi mungkin Ada yang merek kayak gitu Karena udah besar duluan Namanya Betul Tapi balik lagi Kita mau menghadirkan yang baru sih bang Dan ada sosok-sosok Atlet Olympia Atau legend-legend Yang top tire ini Tapi ini Yang impor ini Di sufit juga Atau di perusahaan yang berbeda Kita bikin PT baru Ada dua teman lagi Kita ada dua teman lagi Jadi kita berempat Basically semuanya Retailer Punya toko juga Cukup karti market juga Punya visi-misi yang sama Benar Tapi kalau ngomongin Atlet Olympia Sebenernya Ada beberapa Paling cuma satu dua Yang bikin Supplement sukses ya bro Kalau kayak Ronnie Coleman kan duluan tuh dia Kayak dulu kayak Jay Cutler juga Sama BPI gagal ya Karena gini bro Karena dia bikin supplement Cuma pinjem nama Pinjem nama Dia ibaratnya Si yang punya reputasi itu Ibaratnya gak bawel Gak terjun langsung Mereka tuh cuman pinjem nama Ya Gue sebenernya Walaupun itu di Supplement itu Ada namanya dia Signature dia Ibaratnya dia tuh cuman Sekedar nama Boneka doang Yang masih Merajalela itu Untuk ngatur speknya Ininya Itu Bos di belakangnya Nah tapi kalau untuk KL ini Kevin Leveron ini Dia gak seperti itu Gitu Bahkan pill hit aja Gagal ya Gagal ya Karena kita sih Arnold aja Waktu itu gagal banget Ijo itu kan Iya Karena bukan Pribadinya yang bener-bener Mau terjun di dunia Industri supplement Itu Menurut saya juga Legend disini juga Gagal Candar Tuh Lu ya Soalnya gini ya Yang nyindir-nyindir Enggol legend Lu Yang dihinanya Gua hajir Berusaha gue diem gimana Dulu belum ada Sufit Oh iya Itu belum selesai ngomong Jadi atlet di luar Yang signature itu Kayanya juga Peran company Yang dia gandeng Itu gede banget Kayak mungkin RCSS nih Ronnie Coleman Signature Series Sampai hari ini Masih sustain Ya kita rasa Itu juga peran besar Dari company Yang dia gandeng Yang menggandeng Ini Ronnie Lumayan sukses ya Makanya kita juga cari Fabrik Yang Yang mampu ya Yang mampu Jadi atletnya tuh Gak kerja sendiri Itu gak bakal bisa Dia kan basically Bukan pebisnis ya Atlet ya atlet Kalau dia dipaksa Jualan Atau beban Penjualannya Ditaruh di pundak dia Ya gak jadi apa-apa Takut ya Benar Jadi ya dia Ya dia sebagai Covernya aja Tapi dia hitungannya Sebagai atlet Lumayan Lumayan ikut terjun ya Dari product development Sampai marketing Dia selalu datang Keliling dunia Betul Bahkan ketika ada yang Counterfeit Yang ngepalsin produk dia Di Timur Tengah Dia sampai ikut ngurus Terlibat Sampai ikut ngurus Bikin konferensi pers Bikin announcement Kevin Leffron salah satu Pensiunan Olimpia yang masih Kedengeran terus namanya Masih aktif banget gitu Rencana dia kesini kapan bro Oh dia mau kesini bro Wah elah Kesini maksudnya Kesini Gila Kesini Kesini belum tau Kalau ke Indo Iya Pengacik cepet ya Emang lo bisa ngomong Inggris Iya Inggris kelapa gadi Tinggal ngomong bisa bro Inggris Di Kevin Leffron Oktober ya Oktober Oktober dateng Kita jadwalnya Oktober Tapi sebelum Kevin Leffron Ada juga yang mau dateng Oh itu yang Flyernya udah ada Di Bali ya bro Di Bali Bener Ini ke Bali dong loh Gue Amma Kevin Leffron Di Bali yang dateng Tiga bang Bukan satu Siapa aja tuh Tiga-tiga juga masih aktif Mungkin temen-temen tau Yang namanya Nextzilla tuh Si Rubiel Oh iya Yang lehernya gede Dia kayaknya gak cuman lehernya gede Gua gak mau bayangin Dari semua badan yang gede Pasti ada yang kecil bro Jakun Jakun Kelingkingnya Kelingkingnya Atau juga si Brion dateng Brion Asli Brion Asli Semangat lagi Juara 4 Masih aktif banget dia Brion emang aktif banget Maksudnya Masih Top 6 itu udah keren banget sih Di umur segitu Di umur segitu loh Masih aktif banget Betul Semangat lagi perempuan Giselle Machado Giselle? Iya Wah Giselle bro Di Bali tuh Di Bali Nanti acara kita Jadi kita juga ketika Nyari partner brand luar itu Kita milih yang memang Serius Supportnya juga Gak kaleng-kaleng gitu kan Kayak Ngehadirin tiga sosok ini Kan bukan hal yang Easy ya Iya Gak mudah ya Tapi mereka Jadiin gitu Jadi itu Brionnya Ini guest post gitu Guest post harusnya Sama si Rubio Rubio Sama Giselle Sama Giselle Wah itu Nanti disana kita ada launching produk baru Ada Macem-macem loh Banyak aktifitas disana Meta and Grid Meta and Grid Budi competition juga ya Bagi-bagi sample Itu tanggal berapa sih bro? Gue pura-pura gak tau Udah gue udah tau Ya semua pura-pura semua Tanggal berapa itu bro? Ya gue juga pura-pura nih Tanggal berapaan? 14 Juli 14 Juli Iya bener ya Bon ya Bon-Bon juga pura-pura gak tau Dia yang editnya 14 Juli 14 Juli Jadi 14 Juli di Bali Ya Falebs ya Ya Falebs competition Indonesian Open Competition Akan diselenggarakan Jadi untuk temen-temen yang di Bali Yang sekitarnya Mau bertanding Mau main and grid Sama Brion dan kawan-kawannya Bisa Gak harus beli produk apa Gitu lah Itu eventnya free ya Yang ada malah free sample bang Free sample Oh itu free Dan uang pendaftaran pun kita set Cukup murah lah Untuk event internasional Jadi emang tujuannya ya Atleteid ngumpul PT and Grid Ya have fun lah Di competition ini Ada babang strongman juga Ya kan Gaspose juga Angkat mobil Dan bahkan beberapa content creator kan Ada yang contact juga Reach out Nge-in bikin content Ya kita juga welcome banget Ini kan bukan sesuatu yang tiap tahun ada Bener Nah untuk semua content creator Content creator TikTok Fitness ya Dateng aja Yang mau bikin konten disana Wuh kita Welcome banget Kalau konten sama lu Boleh? Enggak Gue gak Gue sangat ngartis orang yang Dia maunya konten yang di beta Kita gak milih-milih lah Oh ini atletnya brand Ono Inventornya brand Ono Oh welcome nih Welcome Tujuan kita emang mau naikin fitness Indo bang Iya Jadi kan Daripada kita blok-blokin ini gak boleh ke events Ono ya Iya Itu challenge sih Iya Kenapa di Bali? Di Bali? Kenapa harus di Bali? Soalnya Si Kita juga selain event Ada photoshoot juga bang Oh Photoshoot Ada videoshoot Ada aktivitas marketing Dan juga Dan memang pariwisatanya ya Iya dan 3 Olimpia ini memang belum pernah ke Bali kebetulan bang Belum pernah ke Indo tepatnya Ada kita present Bali lah Yang paling bagus itu Nanti kalau dia ke Jakarta Gue ajak mereka ke Mangga Besar Oh Ngamain Belanja elektronik bro Dan gelodok Beli harddisk Beli harddisk Jadi Tahun ini ramai ya Banyak pertandingan loh bro Pertandingan banyak Pertandingan banyak Tahun ini banyak banget Iya Pertandingan banyak Olimpia banyak Makanya kan Sebenarnya nih ketika Mereka bikin suatu Pertandingan Atau Menghadirkan atlet Olimpia Datang ke Indonesia Kompetitor-kompetitor mereka tuh Kan bikin Bikin Akan bikin juga Yes Karena kan gak mau kalah kan Betul Nah itu sebenarnya yang ngebikin Industri fitters di Indonesia ini Mendidihnya terus bro Iya Gitu Jadi sebenarnya Event-event yang mendatangkan Atlet Olimpia Itu sebenarnya harus didukung Sebenarnya Iya Apalagi kalau ada Waktu itu rumornya Chris Bumstead ya Chris Bumstead juga Tapi belum Belum fix ya Belum fix Belum tau sih Kan datengin dia Emang gokil juga itu Iya cuman kalau Chris Bumstead dari Spek produknya bro Gak sebesar Nama Chris Bumsteadnya sih Iya kalau sampai Dateng sih pecah sih Sosoknya sih gede banget Tapi kemarin Ada abis Arnold kan Dia bikin Latihan bareng tuh Liat gak Iya Sama Wesley Si Wesley Si Chris Cormier Raymond Dino Raymond Dino Si Satu lagi Si Yang Rambutnya Pirang itu Urs ya Urs Urs oh iya Itu latihan Tulisannya kan Latihan Olimpia gitu ya Latihan Persiapan menuju Olimpia Cuman ada komennya gitu Ini latihan Mempersiapkan siapa Juara duanya Saking udah tau Orang udah tau gitu ya Satunya masih Chris Bumstead Emang gak ada Susah sih untuk ngalahin Chris Bumstead Kalau liat orangnya masih dia Dia doa Ya enggak Lagipula juga industri Juga masih menghendaki Chris Bumstead Sebagai Mr. Olimpia Itu terpenting Itu terpenting Dia lebih Chris Bumstead lebih famous dari Mr. Olimpia sendiri Yes Bener Kenapa dia gak jadi Mr. Olimpia aja bro Ya gak bisa begitu bro Kan tinggal suruh Di Isyaratin setahun kan Dia bengkak Isyaratnya bengkak dong ya bang Udah berapa menit kawan? 5-6 Wah 5-6 Nah ini kita Ngomongin Ngomongin Supplement yang import lagi nih Oke mas Ini kan Kevin Leveron ini Baru muncul nih ceritanya Terus juga Banyak yang bertanya-tanya Ke saya juga mungkin ada ke beberapa temen-temen Sebenernya Line up yang Utamanya tuh apa? Kalau Kevin Leveron ini Yang dijual gitu Maksudnya yang Untuk yang jadi barisan ke depannya Eh gue dulu jawab Oh Gue mau jawab Karena kan gue netral Ya kan? Gue bakal pilih Menurut gue Produk Kevin Leveron Yang Bener-bener Caguannya gitu Iya Bagusnya itu di Anabolik testnya dia Di Testo booster Disclaimer dulu Testo booster Dari Kevin Leveron itu Bukan untuk gede notot ya Oh bukan Tapi Sebagai multivitasi Untuk Laki-laki dewasa Pria dewasa Atau bapak-bapak Yang sudah berumur 30 tahun ke atas Jadi Testonya menurun Libidonya menurun Pakai itu Kencang lagi Naik lagi Ugal-ugalan lagi Abis itu turun lagi Abis itu dosa tanggung sendiri-sendiri Oh gitu ya Itu anabolik testnya Iya Anabolik testnya Sama CLA-nya Itu yang gue Apa namanya Rekomendasi Gue gak tau ya Inian mereka tuh apa Kalau menurut mereka Ini kan mereka kan Bossnya sendiri Ownernya nih Ownernya sendiri Kalau gue menurut gue pribadi Itu di CLA Sama Anabolik test Jagoannya 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 kalau menurut gue Kalau mereka gak tau Ya sebenernya sih Semua produknya Kevin Leffron itu Akan masuk Cuma nanti tergantung Semua Black series Gold series Black gold Silver league Tergantung nanti Responnya Market gimana Terus feedbacknya Akan ketahuan Misalkan satu tahun ke depan Produk-produk championnya apa Itu yang akan kita Lestariin lah Jadi ini baru Akan mau disebar Semua dulu Betul Jadi emang ini masih Fase baby banget Buat brand ini lah Baby boomer Jadi Akan masih banyak banget SKU dateng Kita juga sebar dulu Ke market Lihat responsnya Kayak misalkan Anabolik test Kalau kita Di fase awal aja Udah dapet feedback bagus nih Dari Bang Canggi Gitu kan Dari temen-temen lain Ada juga bilang Gila gue fresh nih seharian Nafsu makan Balik lagi Segala macem Itu akan jadi Jadi Poin penting Buat kita sih Jadi itu Salah satu Jagoannya itu Anabolik test Itu menurut gue juga Itu menurut gue Pre-workoutnya Shaboom Kalau pre-workout Kayaknya ada Beberapa macem sebenernya Betul Ada scatterbrain Scatterbrain Itu akan masuk semua juga bang Itu masuk juga Masuk semua Sampai ke level protein bar pun Kita akan masuk Betul Jadi sampai dapet Bang Haji Mana yang paling kenceng Scatterbrain Yaudah Itu yang akan lebih digenjot nanti Lu kan baal PWO Ya kan Lu Kelinji percobaannya Kalau Bang Haji bilang paling kenceng Valin Tapi bukan hatinya Siabung di rem Kalau lu bilang Apa namanya PWO ini kenceng Berarti untuk orang Orang udah ugal-ugalan Kalau Angelo sih kenceng sih Iya Dua scoop Tapi Gak kuat Barangannya menarik sih Bang Sampai tahun-tahun ke depan Dia selalu develop new items kan Seperti ini BCAA Ada dingin-dinginnya Ini unik kan sebenarnya Adanya di rokok Jadi enak Bang kita juga jualan ya kan Sama hatu lagi sih Kita incoming Chewables Yang bisa digigit Kayak gummy bear Tapi isinya BCAA BCAA bisa digigit Amino bisa digigit Kretin bisa digigit Bahkan ini sampai bikin Spray oil buat diet Buat pasang Oh ya itu Itu oke sih Cuman kendala di Aerosol itu kan Pengiriman ya kan Cuman beberapa hal ya Kayak tadi Bang Canggi bilang Gak bisa diimpor ya Ya udah Ya bener Aerosol Tapi ini ada Pertanyaan sedikit nih Mas Di saat yang sekarang Supplement itu bentuknya Udah mulai yang bubuk Terus bisa dicampur air Kenapa masih ada Yang kayak amino tablet gitu Mas Menurut Mas sendiri gimana Iya secara global sih Peminatnya masih ada gak sih Bener bener Secara global sih Amino tablet Mulai ditinggalin ya Mulai ditinggalin Tapi Beberapa brand Yang tua Yang udah pemain lama Tetep ada Tetep ada Ya kalau kita lihat sih Mungkin dari sisi Investasi ya Dia udah ada mesinnya Ya kan Dia udah tinggal Bikin doang Repeat Kalau menurut lu gimana bro Kalau amino tablet Kalau gue sih pake Amino tablet Jadi gini bro Gue emang pake Orang yang mengkonsumsi Whey protein itu Sangat irit Irit banget Satu tabung tuh Mungkin bisa dua bulan gitu Nah Kadang gue Pake amino tablet itu Habis makan Kalau ada Kalau gak ada Ya sebenernya gak gue cari Mungkin juga amino amino tablet itu Yang bisa digunakan Pas kita tuh Sebenernya lagi Pick quick Pre-contest Gitu Karena kita Apa Kalori kan Pas kita mau pick quick Mau contest itu Kan kita Strike banget Sedangkan Whey protein itu Kalorinya kan besar Nah kalau Amino tablet itu Dia kan Enggak Kalau Ya masih bego lah Orang kalau berpikir amino itu Proteinnya gede Karena itu kan Isinya kan cuman amino Esensial Gue baca juga Dua tabletnya Dua gram Iya Jadi kalau lo berpikir Mengkonsumsi amino Untuk Memenuhi kecukupan protein Harian Berarti lo masih Bego Masih bego Gitu kan Ya karena giginya rusak Ya gitu Nah tapi ketika Lo lagi pre-contest Lo Bener-bener pengen Mengoptimalkan Sodium Intake nya Iya Lo bisa Amino tablet itu Bisa menjadi referensi Lo buat lo Buat lo Untuk meriplacement Whey Yes Untuk meriplacement Whey Sebenernya itu disitu Gitu Cuman kalau lo buat hari-hari Amino tablet juga gak masalah Gitu Gak masalah Gitu Atau gak pake amino tablet juga Makan doang juga Iya gak masalah juga Gitu Gitu Jadi menarik ya Produk-produknya Menarik Pernah dikirimin Excel nya Itu kan beberapa Line up nya Wah ini ada yang gold series Silver Ada yang white series Jadi macem-macem banget Sekarang gini Lo yang gue tanya dong Gantian Gimana perasaan lo Pas lo gabung di Kevin Leffron Nice Jadi Perasaan gue Iya lah Lo kan Lo bergabung Ini big brand Internasional Produknya gak Gak ecek-ecek Gitu Ini Emang Gimana ya Gue juga bingung Kata-kata Yang ngomong aja Langsung So far sih Mungkin ini yang paling Mengerti Atlet ya Kalau yang Itu sih yang paling utama Pasti Willy dan Paca Juga merasakan Dengan sahabat Iya Jadi kalau Ya mungkin Karena Apa Mungkin kami udah Udah lama di industri fitness Sudah tau Ini Menurut gue sih Ini Salah satu yang terbaik sih Gitu Ada yang mau disampai Di depan bos lu Oh enggak sih Kalau Sebenernya ini kan Apalagi ngomong masih baby ya Produk masih baby ini Ya harus Sering Kita harus sering sharing sih Bener Terus ada yang Lemah dimana Apa Harus Kita harus ngapain Strateginya Itu yang harus sering Di Jangan langsung dilepas gitu Betul Emang feedback itu Perlu banget Ya kalau bisa Dia diketemuin lah Rame-rame Gitu Betul Biar bisa tau Masing-masing Gimana mau nge-develop Itunya Kayaknya seru ya bang Kita kumpulin atlet Kahl ya Kumpulin di Putri Duyung Kan di Bali Rave party ya Kan di Bali Udah ada wacan aja sih Ayo teman-teman Kevin Leffronnya Kita kumpulin Ngajim bareng Iya di Jogja juga Apa-apa Di Jogja Ya di Jogja ya Oke Lagi naik Masangnya kalau di Tertem Gak mau instastory Ngeri didatengin ya Ngeri didatengin gue Gue gak tau kenapa Orang Jogja tuh Sama gue tuh Gimana gitu Tapi lu ke Jogja kan Jogja Sering gue ke Jogja Pulang kan bang Pulang Kurang cewek kayaknya ya Cewek kan ya Betul Lu mau ke Jogja jadi cewek Bukan, bukan maksudnya Kurang cewek ini Seamkem banyak ya Bukan maksudnya Cewek Oh Iya Soalnya lu ngomong cewek Ngomongnya Iya Kita ngumpul-ngumpul Di Jogja Ditentrem Kurang cewek Wah Salah ini Iya Salah Salah Ya gue juga mau sedikit Introduce lah ke Apa Teman-teman yang nonton Kalau Mereka-mereka ini punya Suatu PT Namanya PT Catur ya Yes Satu catur PT Catur yang menaungi Atlet Beberapa atlet Jadi Untuk teman-teman Atlet ya Ya bisalah PT Catur ini Jadikan referensi Untuk rumah baru Atau dream team Karena mereka ya Cukup layak Gitu Apa Untuk dipertimbangkan gitu Walaupun mereka Baru berapa Lama bro PT Catur Belum setahun lah ya Belum setahun ya kan Tapi diisi sama orang-orang yang Baru ya kan Diisi sama gajah-gajah Yang kredibat Bukan lo ya Bukan lo Ya Jadi Apa Bisa lah Memberikan Support Yang layak Warna baru Warna baru lah Gitu Karena kan mungkin Beberapa Atlet berpikir Wah Gue jadi tim ini nih Keren Jadi tim ini keren Enggak lah Lo bisa Lo bisa ngeliat disini lah Kan ada Babang strongman Lo bisa liat kan Kalo gak keliatan Katarak Gitu Mungkin Tim Kevin Leveron ini Mungkin juga Kedepannya Siapa tau Bisa melahirkan Ada juaranya Di Asia Di Asia Di internasional Kalo provos Gak mau membawa Atlet Sini Mau Gak Tapi mau Gue suruh langsung Gue cut Lo harus berangkatin atlet Ada Harus Bulan depan kita Ngirim dua Bulan depan Wah pas lebaran Harus Harus Gue Gue selalu ngomong sama mereka Lo harus support Atlet ini Lo harus main keluar Giving back lah Giving back juga Karena ya Apa namanya Lo gak akan bisa besar Tanpa Fitness money di Indonesia Dan lo harus Harus Apa namanya Ngirimin mereka Tapi yang itu Yang kecil itu Bagus berubahannya bro Yang mana tuh Yang kita kalah tarwan Oh Henry Sarwaki Oh iya Gue bacaan masir Iya Itu bagus gitu Iya Di pon Orang pon juga Oh iya orang pon Orang pon Maksudnya Bo di kontes Kemarin menang di pra pon Iya Belum bisa bro Keluar Belum bisa Sesudah pon baru Nantilah Mungkin ya tahun depan lah Oh tergabung di BF ya Kita bikin jalannya lah Itu bagus gitu Iya Keputusan memang di atletnya sih Iya Mau gak gitu Tapi gue Gue sangat Apa namanya Mensajis mereka Kalau Lo harus Lo gak perlu atlet yang banyak bro Untuk bertanding ya Untuk bertanding Trups lo gak perlu terlalu banyak Lo cukup Tanja di trups Bahasanya gue kayak kenal Kayak kenal Capek Capek Tuh kan Lo lagi Anjir eh Apa benernya lo itu Tengah nyenggol Anjir Cuman emang Mungkin Orang-orang Gedeg ngeliat gue Jadi gue mulu Gue sama lo Bahasanya familiar Gue ngebaca dimana ya Iya maksudnya itu Lo gak perlu Banyak-banyak orang Lo butuh Tiga Dua sampai tiga orang Yang bertanding Tapi lo bener-bener Ibaratnya Ngebuat atlet ini layak Gitu Kasih perhatian Iya Kasih perhatian Itu sih sebenarnya Bagus Bagus Jadi untuk kalian Yang mau Jadi atlet Jadi atlet Iya kan Kalau caranya mau jadi atlet Bisa follow IG-nya PT. Catur Tapi belum ada Belum ada Brandnya aja Brandnya Brandnya aja Tulis nama Prestasi Follower Iya Attitude lah penting Attitude Nomor satu Follower bisa dicari Dan bisa dibeli Buka kartu ya Tapi view reels Dan likes Tidak bisa dibeli Kalau atlet bisa dibeli bro Bisa bro Itu gratis juga banyak Gampang Cari musuh paling gampang Itu gratis juga banyak Jadi emang kayaknya Lagi trennya ya Atlet tuh keluar negeri tuh Bagus sih Bagus Positif jadinya Iya benar Jadi marketin dulu Panas terus nih Fitnessnya nih Gitu Terlepas dari brand apapun lah ya Tapi emang Di balik itu Emang atlet kita Sebenernya Mampu bersaing Mampu ya Mampu banget Kalau dilihat dari Apa Pertandingan-pertandingan Yang ada sih Wah Keras-keras sih Indonesia Iya Keras Tinggal kesempatan mereka aja Benar Kalau lo kering juga Lo gue berangkatin bro Kemana Udah berapa jam Bon Udah sejam lebih nih Udah 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 ada lagi Ada lagi mau disampaikan Udah ya Udah ada Buat provus Udah cukup Thank you lah kesempatannya bang Udah Thank you Thank you Ini kita mau closing dulu Ini gak Belum Kita mau closing dulu Ini ada satu apresiasi Apa Apa lo Kan gue cerita Gue kaget Gue cerita aja kayak gini Dikasih celana nih Dikasih kondom Oh lo Oke guys Itu dia Kita Ngobrol bersama Owner dari provus Ownernya juga PT Catur ini ya Yava Lab Kevin Leveron Yang akan ke Indonesia Jadi kalian ini membuka Informasi juga Buat kalian Kalau Industri fitness di Indonesia itu Berkembang sangat pesat Ini buktinya Dalam satu tahun Ada dua produk baru Internasional Yang hadir di Indonesia Dan itu siap Membuat pasar Supplement Indonesia Makin rame Pilihan juga Buat kalian makin banyak Tinggal pinter-pinternya kalian Biar gak dikatain Bego sama Mas Sanggi Jadi agak sedikit memilih Oke Terima kasih Mas Henda William Thank you Mas Haji Udah disempatkan wakunya Jauh-jauh ke Harapan Indah Plan Indokasi Plan net lain Ini yang selalu macet ya Mau lewat depan Lewat samping Macet Mau siang Mau maghrib Macet kesini Mau pulang juga macet Mau pulang Ya gitu deh Kita bisa makan Dimsum dulu Oke terima kasih Buat Mas Sanggi juga Terima kasih Oke see you In next episode Kalau kalian suka video ini Kalian like Kalian share Kalian komen Mungkin untuk next episode Mau kita undang siapa Itu terserah Mas Sanggi Ya Karena dia Udah 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 Oke Guys See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax